Masuk EAFF, Indonesia diuntungkan di Piala Asia Seperti diketahui, PSSI dituntut keluar dari AFF karena dugaan ada praktek sepak bola gajah di Piala AFF U19 2022 Desakan itu muncul dari pecinta sepak bola tanah air yang menganggap AFF sebagai sarang mafia Supporter Timnas Indonesia pun mendesak PSSI untuk bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF Saat ini terdapat 10 anggota EAFF diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China, Taiwan, Mongolia, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Hong Kong, dan Makau EAFF sendiri berdiri sejak tahun 2002 Beberapa keuntungan bisa didapatkan Indonesia dengan mudah Beberapa diantaranya adalah mengenai ranking FIFA, Piala Dunia, dan Piala Asia Ranking FIFA Indonesia bakal melonjak jika memenangi lagam lawan 3 raksasa Asia Timur Yakni Jepang, Korea Selatan, dan juga China Timnas Indonesia saat ini berperingkat 150 dunia setelah lolos ke Piala Asia 2023 Ranking FIFA Timnas Jepang menjadi tim berperingkat tertinggi di Asia Timur dengan berada di posisi ke-24 Timnas Korea Selatan juga membutuhkan Jepang di posisi ke-28 dunia dan China di peringkat ke-78 dunia Selain ranking FIFA meroket, Timnas Indonesia juga akan merasakan keuntungan Akibat bergabung dengan EAFF terutama untuk pemain Para pemain Timnas Indonesia berpeluang untuk bisa berkarir di klub elit negara EAFF Seperti J-League atau K-League One Saat ini dua pemain Timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualambahar Permain di Ansan Greeners di K-2 League Sedangkan pertama arahan permain di J-2 League bersama dengan Tokyo Verdi Jika Timnas Indonesia berkompetisi di EAFF, besar kemungkinan bahkan menambah daya jual para pemain Diharapkan semakin banyak pemain Timnas Indonesia yang berkiprah di Liga Elit Asia di Jepang atau Korea PSSI selaku induk organisasi sepak pula Indonesia juga akan menuai hasilnya akibat bergabung dengan EAFF Nama PSSI bakal terangkan dan semakin diperhitungkan di level Asia Jika Timnas Indonesia berprestasi bagus di EAFF Selain itu niatan bagi Timnas Indonesia untuk menjadi tuan rumah yalah Asia 2023 mendatang Mendapatkan sedikit angin segan Pasalnya Jepang yang dianggap sebagai salah satu pesaing terberat untuk status spesial tersebut Mengisyaratkan jika mereka tidak sepenuhnya merasa siap Kabar tersebut datang dari Federasi Sepak Bola Negeri Sakura sendiri yakni JFA Entah karena alasan apa mereka sepertinya tidak yakin akan mengirimkan berkas pengajuan diri pada AFG Padahal batas pengumpulan proposal lamaran sebagai tuan rumah piala Asia 2023 Akan jatuh pada Jumat 15 Juli 2022 Tenggat tersebut sudah AFG perpanjang sebelumnya Pada awalnya, asosiasi tertinggi sepak bola penua Asia tersebut Berniat untuk menutup pendaftaran dua pekan lebih awal Kami masih mempertimbangkan untuk jadi tuan rumah piala Asia 2023 Tapi sepertinya kans itu cukup kecil Beber Direktur Teknik JFA Yasuharu Sorimaji pada Rabu 13 Juli lalu Di sisi lain, pihak Indonesia yang diwakili oleh Menpora Mengaku sudah mengirimkan proposal kepada AFG Sudah mengirim proposal Cuma memang kan pesaing kita ini kan lumayan ya Terutama Qatar Jadi ya mudah-mudahan AFG ada pertimbangannya Ya karena selisih dengan piala dunia U20 itu hanya sebulan Sehingga infrastrukturnya masih ada, SDM juga masih ada Karena panitia yang menyelenggarakan juga tidak jauh beda Harusnya ini jadi pertimbangan AFG Ucap Sainuddin Amali But if I lay down and I'm day dead and I stay dead Then will you get bored to killin' me Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.